Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kita bertemu di dalam renungan hari ini dengan judul Perlunya Salib. Ayat renungan terdapat di dalam kolose 2 ayat 9-15. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Banyak orang di dunia ini melihatnya sebagai lambang kekristenan. Tapi coba pikirkan tentang apa yang dilambangkan oleh salib pada zaman Kristus dahulu. Tidak ada seorang pun yang mengalungkan miniatur salib di leher mereka atau menampilkan salib di tempat-tempat ibadah. Salib adalah cara eksekusi yang sangat menyiksa, dan bahkan hanya memikirkannya saja pun sudah sangat menjijikan. Namun, orang-orang percaya sepanjang zaman telah memilih ini sebagai tanda iman mereka. Kenyataannya, untuk membuang salib dari ajaran kita, tidak akan meninggalkan apa-apa selain sebuah agama yang kosong dan tidak berdaya. Bagaimana seorang bisa diselamatkan jika Kristus tidak pernah disalibkan dan bangkit? Menurut Alkitab, tidak pernah ada pengampunan dosa tanpa curahan darah. Kristus harus menanggung hukuman atas dosa kita agar Allah bisa menjaminkan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Setiap saat Anda melihat salib, ingatlah bahwa itu benar-benar alat penyiksaan. Dan berterima kasihlah kepada Yesus, karena Dia mau untuk disalibkan, sehingga Bapak Sorgawi bisa mengampuni Anda dari dosa. Walaupun pemandangan penebusan sangat buruk, tapi Kristus telah mengubah salib kepada sebuah tempat kemenangan. Inilah kabar baik bagi kita hari ini, yang dapat kita bagikan kepada orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Aku berikan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah kami boleh menghargainya, kami menghormatinya, mengimaninya, dan pengharapan kami boleh bertumbuh hari demi hari untuk semakin mengenal Engkau dan mencintai Engkau dengan mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton!